Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga, kerabat, dan orang-orang yang mengikutnya Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung Yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir Amin ya rubal alamin Pada kesempatan ini izinkan saya Menyambarkan kutum singkat tentang kebaikan Sejatinya Islam merupakan agama yang penuh dengan kebaikan Islam mengajarkan agar kita selalu berbertais kepada sisanya Allah secara terang beneran menyuruh kita Bahwa kita harus berbuat baik kepada sisanya Dimulai dari orang yang paling dekat Untuk keluarga ataupun tetangga kita Dalam Quran Surat Anissa ayat 36 Yang artinya Dan sembahlah Allah Dan janganlah kamu menyukupkan Allah dengan suatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Tarik kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin Teman sejawat, tetangga dekat, dan tetangga jauh Ibn Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat sombong Dan membanggakan diri Selain kepada kesama manusia Kita juga bisa berbuat baik kepada makhluk kitaan Allah yang lain Sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah ada bagi kami pahala jika kita berbuat kepada hewan Kemudian Rasulullah pun menjawab Setiap kebaikan yang dilakukan kepada makhluk hidup yang lain Itu berpahala Hadis riwayat Imam Bukhari Sebuah resep yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Reset itu bernama 3M Apa itu 3M? N yang pertama, mulai dari yang kecil-kecil N yang kedua, mulai dari diri kita sendiri N yang ketiga, mulai dari sekarang Nah, ketiga resep ini atau tiga ini Bisa kita aplikasikan atau bisa kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari kita N yang pertama, yaitu mulai dari yang kecil-kecil Kita bisa berbuat baik, mulai dari yang kecil-kecil atau yang mudah bagi kita Contohnya, tidak membuang sampah senarangan, menjaga lisan kita, tidak menyakuti orang lain Itu adalah hal yang mudah, hal yang kecil yang bisa kita lakukan Dalam Quran Surat Al-Jajalah ayat 7-8 Yang artinya, barang siapa berbuat baik, segerat jarah pun miscaya Dia akan melihat balasannya Nah, jadi kita bisa berbuat yang baik, yang kecil, yang mudah Insya Allah ada balasan atas kebaikan yang telah kita lakukan N yang kedua, yaitu mulai dari diri kita Nah, apabila kita ingin berbuat baik, maka lakukanlah dari diri kita sendiri Jangan meninguh di perintah orang lain, jangan menyuruh orang lain Jika kita melakukannya, maka lakukanlah dari diri kita sendiri N yang ketiga adalah mulai dari sekarang Jika kamu ingin berbuat baik, jika kita ingin berbuat baik, mulailah dari sekarang Jangan meninguh besok, meninguh lusa, meninguh minggu depan, bulan depan, atau tahun depan Jika bisa dilakukan sekarang, maka lakukanlah sekarang Itulah resep 3 M yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita M yang pertama, mulai dari yang kecil-kecil M yang kedua, mulai dari diri kita sendiri M yang ketiga, mulai dari sekarang Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik Dan sejaga Allah ridha dengan semua amal perjuatan kita Amin, Allahumma amin Demikian kultum yang bisa saya sampaikan Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh